Hahaha Ghea Ini sampe ada yang komentar gitu ya tentang acaranya Dibilang katanya, ini acaranya kenapa sih jadi banyak dramanya dibanding modelingnya Oke jujur, apakah itu karaktermu sesungguhnya Ghea? Atau ada skripnya? Gak ada, jadi di dalam sana tuh sama sekali gak ada skripnya Jadi sistemnya adalah, karena disana kan banyak kamera Terus kayak kameramening ikutin kita kemana-mana kan Jadi ya terjadilah kalo setiap kali kita kan namanya juga perempuan ya Cek cok ngomong apa segala macem Masalah kecil aja itu bisa jadi besar Sampai sekarang kau masih ada? Enggak sih, untungnya udah pada baikan kan Oh udah ada baikan? Udah Tapi kamu emang deket banget gini berdua kan? Kita udah kenal dari lama sih Oh karena kenal dari... Audisi bareng terus Oh bareng terus, oke baiklah gitu ya Coba kita lihat ini juri-juri yang pernah, yang ada di acara itu ya Juri-jurinya coba kita lihat Nih mana? Siapa diantara juri-juri ini? Kita pengen tau ini juri-juri aslinya Aslinya gitu ya Aslinya mana sih sebenernya yang paling sering ngobrol sama kalian Ngasih tips-tips itu siapa? Sebenernya gak boleh ngobrol Iya, jadi disana tuh gak boleh ngomong Kamu gak boleh ngomong sama jurinya Gak boleh terlalu Oh tapi kalau menurut kamu Gak boleh terlalu Juri 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 Tidak episode beda Kamu pernah yang paling ngelikit yang kamu inget komentar siapa? Aku kan selalu sampai abis kan Sampai 40 episode tuh Jadi kebanyakan Jadi udah cap-cip-cup aja tuh Jadi pilih aja tinggal episode yang mana ada yang ngomong Kayak misalnya contoh Mas Deddy Ngomongin kayak misalkan Masalah ikan Padahal kan kita model ya Jadi kayak yaudah gitu Masalah ikan? Iya, jadi misalnya kita foto di pasar ikan Terus di penjuri dia nanya Ke satu-satu peserta Kamu tau gak yang kamu pegang ikan apa? Yaudah aku jauh gak tau Kita gak tau Karena kan fotonya cepet ya Terus aku jawab aja Ikan tongkol, ikan gurame, ikan apa Terus? Intinya setiap juri tuh Karena episode yang panjang mungkin Jadi penjelasannya tuh ya Ada yang aneh-aneh dikit Tapi kan pasti ada yang paling aneh menurut kamu Ada sebut yang paling aneh Sanggol Sebut sebut Audrey Yang paling aneh Apa ya? Soalnya kalo soal nyakitin sih gak ada ya? Gak nyakitin? Kamu kayaknya Wolos-wolos aja orangnya sampe Ya aku mungkin aku gak ngerasa aja sih Kalau aneh paling komentar Om Deddy yang nanya Itu kenapa? Ya saya gak tau Makanya saya nanya balik Om Deddy tau itu kenapa? Dia juga gak tau Astaga Oh jadi Om Deddy ya Om Deddy yang suka melontarkan pertanyaan yang Wow Apa sih gitu ya Oke Sekarang kita Q&A dari Coba kita lihat pertanyaan buat mereka Gia Gia Katanya ada salah satu juri yang nyuruh kamu untuk operasi plastik dan filler sampe bikin kamu down Itu siapa jurinya? Wow Ini Laki perempuan Aku gak ada Cowok sih Cowok sih Kenapa bikin kamu down? Kenapa bikin kamu down? Kenapa bikin kamu down? Karena intinya Jadi dalam karantina itu kan memang model itu ditutup untuk jadi perfect Untuk jadi keluar Boleh kalo ada disana jadi public figure lah Kata bahasa segala macam penantilan kan Mungkin aku dikala itu ngerasa Oh kayaknya gue lagi down banget Karena kan namanya kompetisi Gak bisa ada HP Gak bisa ada musik atau segala macam Disaat aku pengen foto gue bagus gitu Kayak Angelina Jolie atau kayak apa Kan selalu ada yang offnya dalam 3 menit itu Terus salah satu juri itu adalah yang ngomong komentar seperti tadi Di suruh apa sih? Di filler apa? Ya muka lah Aku gak tau spesifiknya gimana Oh jadi kamu down itu sebenernya kenangan lagi capek aja Lagi capek aja Lagi capek aja Dan kebetulan kayak Apa ya dikala itu tuh pengen jadi cantik kan Cuma apa yang aku lakukannya tuh agak kurang Gimana ya Apapun yang aku dalam rumah karantina itu kan terbatas Jadi gak bisa perawatan gak bisa ngapa-ngapain Sempat frustasi Frustasi Karena ini masalahnya mereka model memang fisik yang terlihat gitu ya Sehingga kalo komentar Sebenernya itu komentar fisik adalah komentar mengenai Apa yang mereka kerjakan gitu kan Itu jadi makanya agak jadi Cuma Kak udah keluar dari situ ya ngaca sih Pas pulang kan ngaca Iya ya kayak gue kadang kadang kada kusem gitu Mungkin aku ngambil positifnya aja gitu Kak Entah Entah Iya 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 Karena di dalam kan gak ada salon Gak ada salon Enggak Baiklah Ratakan berikut buat Audrey Ya Audrey Kalo nanti nikah Kamu tuh mau cari suami yang kaya apa sih Pilih mana Jelek tapi kaya Atau Enggak Atau yang gak kaya-kaya amat Tapi ganteng Yang mana Audrey Selain berikut ini ya Jangan kemana-mana Tetap di rumpi Tepuk 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 Terima kasih.